Lantas seperti apa profil dan kinerja bos baru Pertamina? Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, ini adalah sosok kita mulai dari judulnya dulu ya. Bahwa ini ada kita punya bos baru Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan minyak monopoli Indonesia. Hanya satu saja, punya negara. Pertamina namanya dan saat ini terpilihlah orangnya setelah kemarin Direktur dan juga Wakil Direktur utama sama-sama dicopot kemudian digantilah dengan bos baru Elia Masa Manik. Kita lihat bersama bagaimana profil Elia Masa Manik sesungguhnya. Sebelumnya pernah menjadi CEO PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia. Kemudian pres diri PT Elnusa 2011-2014. Kemudian kita lihat juga pernah menjadi dirut PT PN Holding 2016. Kita bahas sedikit bagaimana kinerja Elia Manik. Elia Manik merupakan pimpinan perusahaan yang memang terbukti mampu memulihkan kondisi keuangan PT Elnusa ketika itu. Yang baru saja dihantam kasus pembobolan kas. Anda ingat pada penghujung tahun 2011 ketika itu bahwa memang Elnusa merugi 30,115 miliar rupiah akibat kinerja yang buruk. Jadi cukup besar ketika itu lebih dari 30 miliar rupiah Elnusa. Dan berkat kinerja Elia kemudian mampu juga membangkitkan laba perusahaan hingga mencapai 418,09 pada tahun 2016. Dan tidak akan spesifik bicara kinerja Elnusa di tangan Elia Masa Manik. Tapi sebelumnya kita juga tahu bahwa Elia pernah juga ada di PT PN ataupun Holding pada tahun 2016. Anda tahu PT PN itu pada zaman dulu itu pada zaman Belanda itu merupakan salah satu punya gengsi tinggi ya. Karena salah satu juga backbone ekonominya Belanda. Jadi VOC ya salah satu perusahaan yang menyumbang cukup besar untuk negeri kincir angin pada saat kita dijajah terlebih dahulu. Dan kemudian Elia bergabung di PT PN Holding saat perusahaan yang membawa 13 BUMN perkebunan merugi. Nggak tanggung-tanggung ruginya. 600 miliar rupiah ruginya PT PN. Kalau kita bilang PT PN rugi pasti karena mismanagement. Karena apa? Lahannya banyak banget, potensinya banyak banget, pekerjanya banyak. Harusnya bisa diformulasikan sehingga bisa menjadi produsen perkebunan. Apapun itu yang dibutuhkan yang bisa menjadi komoditas ekspor gitu. Tapi belakangan PT PN kan memang beberapa bahkan menjadi salah satu tugasnya untuk melakukan importasi gitu. Bukan lagi produksi. Tapi ini menjadi salah satu alasan mengapa Elia melakukan pemangkasan di jajaran direksi PT PN. Elia diminta untuk membenahi itu pengelolaan utang di seluruh unit PT PN dan membuatnya bisa berbalik menjadi untung. Setidaknya diputuhkan dana segar. Anda tahu berapa dana yang diputuhkan? 9 triliun rupiah. Dana yang diputuhkan untuk merestrukturisasi dan berinvestasi ulang di seluruh PT PN agar kinerja perusahaan tersebut, holding tersebut bisa positif. Dan kini Elia memimpin Pertamina yang baru saja dihantam masalah dualisme kemimpinan yang menyebabkan Dwi Sucipto dan Ahmad Bambang hengkang dari jajaran direksi Pertamina. Tapi beruntungnya Elia kali ini kinerja Pertamina ternyata positif. Nanti saya akan bahas lebih dalam. Kita lihat ini adalah El Nusa di tangan Elia Masa Manik. Nah kita lihat bagaimana ini adalah koreksi. Ini lihat ini adalah minus. Artinya ada rugi di situ yang dilakukan oleh El Nusa. 30,11 miliar rupiah. Baik ini adalah pada tahun 2011. Dan kemudian dia mencoba membalik arahnya. Sehingga pada tahun 2014 kita lihat sudah naik menjadi 418 miliar rupiah. Jadi sudah untung gitu ya. Jadi sebelumnya rugi tapi kemudian bisa berbalik arah menjadi positif. Tidak mudah untuk sebuah perusahaan membalik posisinya dari negatif ke positif. Kalau kita lihat angkanya sih gampang. Tapi proses untuk menghasilkan angka tersebut masih membutuhkan sebuah formulasi rumus-rumus yang tidak biasa. Harus ada cost efficiency yang dilakukan. Harus ada beberapa hal yang di luar kebiasaan harus dilakukan. Karena untuk mengejar target positif kinerja. Lalu kita lihat bagaimana strategi yang dilakukan Elia Masa Manik pada saat dia memimpin di PT Pen Holdings. Anda lihat dia mengganti 11 anggota direksi anak perusahaan. Kemudian selanjutnya juga merampingkan jumlah anggota direksi. Dari 5 orang menjadi 3 orang. Iya lah ya. Dari 5 orang jadi 3 orang. Satu direksi misalnya gajinya 50 juta gitu. Kali 5 udah 57 250 juta. Kalau dikurangin jadi 3 aja kan udah hemat 100 juta. Jadi efisiensi itu penting. Operasional cost seperti misalnya gaji direksi yang kebanyakan gitu. Tidak usah banyak-banyak lah kalau struktural gitu kan. Kemudian merampingkan jumlah komisaris PTPN, 13 PTPN yang ada dari 62 menjadi 41 orang. Komisaris ini biasanya jajaran untuk para pensiunan gitu-gitu ya. Toko-toko tertentu gitu. Jadi kalau kebanyakan juga jadi beban. Gimana mau untung orang gaji komisaris mulu misalnya. Kan harusnya kan itu bisa diputar untuk kegiatan produksi yang lain. Membeli teknologi misalnya. Karena kan kita punya PTPN yang luar biasa potensialnya. Lalu kita lihat bagaimana kinerja Pertamina. Ini yang saya sebutkan. Bahwa beruntungnya Elia kali ini masuk ke Pertamina. Kondisi ekonomi ataupun juga kinerja keuangannya tidak seburuk beberapa perusahaan saat dia bertugas untuk membenahi ya. Kita lihat. Kita lihat bersama ini dalam dolar Amerika. Pendapatannya. Ataupun dia pendapatannya mengalami penurunan memang tapi masih positif. Kita lihat angkanya masih menjadi 36,49 miliar dolar Amerika. Tapi kita lihat bagaimana laba bersihnya ini. Ini skalanya sangat kecil ya. Tapi sesungguhnya ini peningkatannya cukup luar biasa loh. Dari 1,45 turun sedikit 1,42. Tapi dari tahun 2015 ke tahun 2016 naik menjadi 3,15 miliar dolar Amerika. Efisiensi adalah sebuah kata kunci kalau kita ingin memutar bisnis. Karena gak bisa kalau misalnya terlalu banyak berlebihan, kemahalan gitu gak bisa. Jadi kita harus bisa benar-benar fungsi sesuai fungsi. Jadi ongkos produksinya itu harus sesuai dengan fungsinya untuk menghasilkan sebuah hasil yang optimal. Tapi tidak hanya itu. Jangan lupa. Pertamina juga menghadapi sebuah ataupun juga beberapa tantangan ya. Misalnya yang pertama adalah bahwa ataupun juga penggunaan energi fosil. Tampaknya lambat laun sudah mulai tidak populer di masa datang. Pertamina harus mulai memikirkan bagaimana bisa mengembangkan sebuah energi baru terbarukan. Panas bumi kah? Solar kah? Air kah? Harus mulai bergeser ke sana. Dan yang kedua jangan lupa, ini juga dalam konteks target pemerintah untuk membuat sebuah holding BUMN Energi. Elia punya sebuah tugas yang tidak mudah. Tapi semoga saja ini lebih mengkondusifkan Pertamina. Sehingga perusahaan energi milik negara ini bisa bekerja lebih fokus tanpa ada intrik-intrik politik yang gak penting.